Kiki Saputri Di sisi lain, Kiki Saputri ingat perkataan Angelina Sondah saat menjabat sebagai anggota DPR jika pernah mengatakan, katakan tidak pada korupsi, tetapi justru dirinya yang terjebak sebagai koruptor. Kenapa saya ngefans banget karena saya masih ingat iklan terakhirnya Mbak Angelina Sondah, katakan tidak pada korupsi, pujar Kiki Saputri dikutip hoax.id dari Youtube Trans 7 ofisial pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Dalam acara tersebut, Angelina Sondah mengatakan jika kesalahan yang pernah dilakukan tidak harus dikuti oleh orang lain terutama pejabat politik. Itu gini kitangan belakangnya gini, astagfirullah pokoknya itu jangan ditiru, karena manusia itu gak malu saat melakukan kejahatan. Saya belajar sesungguhnya rasa malu, pujar Angelina Sondah. Kiki Saputri saat itu mengakui jika dirinya sempat berpikir positif saat mendengarkan slogan yang disampaikan oleh Angelina Sondah. Kalau saya sempat positif thinking, banget. Saya pikir waktu itu yang kita denger hanya katakan tidak pada korupsi tapi ada yang tidak kita dengar, katakan tidak pada korupsi, ada yang ngomong kalau gak ketahuan KPK, saya kira gitu, pujar Kiki Saputri. Seperti diketahui sebelumnya Angelina Sondah terjerat kasus korupsi pada tanggal 3 Februari tahun 2012 dan mendapatkan 10 tahun hukuman penjara karena dugaan menerima suap Wisma Atlet yang menjerat Muhammad Nazruddin. Kala itu Angelina Sondah juga diwajibkan membayar denda sekitar 250 juta rupiah suksider 6 bulan kurangan penjara dan ia menerima ponis oleh Majelis Hakim karena terbukti menerima uang sekitar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta USD dari grup Permat. Pemilik nama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondah ini mengakui jika kehidupannya setelah dipenjara selama 10 tahun justru lebih baik bahkan artis yang lahir tahun 1977 ini mulai memperdalam ilmu agama dan menggunakan hijab. Kiki Saputri mengatakan jika Angi memiliki banyak kemampuan untuk merenovasi rumah dan tidak segan untuk meminta Angi untuk datang ke proyek rumahnya. Kiki Saputri bahkan mencolek Angi terkait proyek Mambalang yang hingga saat ini belum kunjung usai. Pas banget rumah saya lagi di Renov, cuman gak usah khawatir, saya mah gak bakal mangkrak kayak proyek Mambalang, kata Kiki Saputri. Kiki Saputri juga memberikan saran kepada Angi agar menjadi artis karena ketika bergabung dengan partai politiknya justru akan menjadi tumbal para sahabat. Udah paling bener jadi artis aja lagi, karena kalau orang-orang gabung partai pengen jadi pejabat. Baanga Angelina Sondah gabung partai jadi tumbal para sahabat, ujar Kiki Saputri. Baanga Angelina Sondah gabung partai jadi ujar Kiki Saputri. Baanga Angelina Sondah gabung partai jadi ujar Kiki Saputri. Baanga Angelina Sondah gabung partai jadi ujar Kiki Saputri. Baanga Angelina Sondah gabung partai jadi ujar Kiki Saputri. Baanga Angelina Sondah gabung partai jadi ujar Kiki Saputri. Baanga Angelina Sondah gabung partai jadi ujar Kiki Saputri.